Intro Baik oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Rizwanji channel dimanapun sahabat berada Alhamdulillah pada kesempatan siang ini sahabat Saya masih bisa memberikan informasi lagi terkait dengan mesin diesel sahabat ya Jadi di konten kali ini saya akan membahas seputar tata letak dari noken as mesin diesel S1115 sahabat ya Atau ini 26 horsepower sahabat Jadi bagi sahabat yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu channel ini Dan jangan lupa untuk selalu menyalakan tombol loncengnya sahabat Supaya saat channel ini mengupload video sahabat adalah orang yang pertama mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini sahabat Oke jadi ini masih ada kelanjutan dari video yang noken as yang dulu pernah saya upload sahabat ya Dan sekarang saya akan menunjukkan tata letak dimana noken as mesin diesel ini berada sahabat Jadi ini saya videokan dari sisi sebelah kiri mesin diesel sahabat ya Ini sisi sebelah kiri Ini diesel 26 HP atau horsepower sahabat ya Jadi disini ada cover atau tutup kiri sahabat ya Nah ini sahabat bisa copot dulu karena tempat noken as berada itu ada di sebelah sini sahabat Di dalam sini sahabat ya Jadi setelah ini kita copot atau kita bongkar sahabat Ini kita bongkar sahabat ya Beserta selang ini Selang bertekanan ini sahabat ya Ini kita bongkar Boss bomnya kita copot Terus baut-baut dari cover atau penutup kiri ini kita copot semua Kita tarik ke sini sahabat ya Lalu setelah kita tarik maka kita akan melihat bagian gear Gear yang ada di sebelah sini sahabat ya Itu adalah gear yang menyatu dengan noken as sahabat Nah biasanya gear itu bertempat di sebelah sini sahabat Paling pocok sini sahabat ya Karena gear tersebut akan saling bergesekan dengan roller boss pom ini sahabat Jadi kemarin ada sahabat kita yang bertanya Apa itu namanya noken as itu tempatnya apakah tidak di Apa itu namanya silinder cop Jadi noken as itu tidak berada di silinder cop yang ini sahabat ya Melainkan berada di bodi bagian bawah Dan itu terletak di dalam cover Atau menyatu dengan gear yang ada di pocok sini sahabat Nah untuk membuka noken as itu sendiri sahabat harus melepas ini Covernya sahabat ya Atau penutup dari gear ini Dan setelah dicopot ke sini Itu tidak bisa langsung noken asnya itu diambil Atau ditarik keluar sini sahabat ya Melainkan kita harus mencopot dulu Mencopot dulu bagian Penguncinya sahabat Nah disitu ada penguncinya sahabat ya Itu biasanya ada dua baut Atau tiga baut Itu harus kita lepaskan dulu sahabat ya Setelah itu dilepas Dan cover ini dilepas Nanti setelah yang penguncinya yang ada di sebelah sana itu dilepas sahabat ya Itu untuk gearnya itu bisa kita putar-putar seperti ini sahabat ya Untuk mencopot dari pengunci yang ada di sebelahnya situ sahabat Di sebelah sananya itu sahabat ya Nah yang ada di sebelah sini bisa kita putar seperti ini Sambil kita tarik sambil diputar Kalau memang biasanya sulit itu sahabat ya Kalau memang biasanya sulit ditarik itu biasanya di sebelah kanan Atau penguncinya itu bermacam-macam sahabat Jadi ada yang bisa diputar Langsung ditarik bisa keluar Dan ada yang perlu dipukul juga sahabat Jadi noken as mesin diesel ini Penguncinya berbeda-beda sahabat Nah dan ini adalah noken as yang sudah aus punya saya sahabat ya Jadi disini tampak sekali bahwa Noken as ini sudah aus sahabat ya di bagian ininya Dan ada sedikit Goresan juga Dan ada cuakannya sahabat Nah jadi disini apabila noken as ini dipakai maka suaranya akan cukup berisik sahabat Nah ini adalah bagian Atau pengunci yang saya maksud sahabat Jadi posisinya itu seperti ini sahabat ya Kalau kita masukkan dari sini seperti ini Jadi kalau kita masukkan noken asnya itu posisinya seperti ini sahabat Jadi disini sahabat ya Nah kita masukkan ke sana Terus penguncinya itu seperti ini sahabat Nah jadi seperti ini sahabat ya Ini ada cuakan sahabat ya yang melingkari dari ujung noken as ini Dan ini Terkunci oleh penutup yang saya maksud Yang ada di samping sebelah kanan sini sahabat Nah yang itu sahabat ya Jadi posisinya seperti ini Ini nyangkut Makanya kalau saya Apa itu namanya Makanya kalau ini kita tarik sahabat ya Apabila untuk pengaitnya atau penguncinya yang ada di sebelah sana itu Tidak kita lepaskan Maka noken as ini juga tidak akan bisa kita Tarik ke sisi sebelah kiri sini sahabat ya Jadi seperti ini Dan disini Yang ini sahabat ya Ini adalah tempat gear Yang sudah saya sebutkan tadi sahabat ya Jadi gear ini adalah gear dari Ini Keseluruhan gear yang ada disini sahabat ya Tapi gear ini yang menyatu dengan Noken as ini adalah gear noken as sahabat Jadi gear ini juga yang nanti akan memutar noken as ini Sehingga Ini pemukulnya sahabat ya Ini adalah pemukul dari Roller boss pom ini sahabat ya Jadi nanti kalau Mesinnya berjalan atau berputar Itu posisinya akan seperti ini sahabat Nah mutar seperti ini sahabat ya Dan roller dari Ini Dari boss pom ini nanti akan terbentur sama yang ini sahabat Nah ini sahabat ya Gini putar terus seperti ini Dan untuk dua benjolan ini Ini yang nanti akan Memukul Memukul sini sahabat ya Memukul Piano atau rocker arm sahabat ya Sehingga Katup hisap dan katup buangnya itu bisa Tertutup dan terbuka Jadi seperti ini sahabat ya Ini yang saya maksud dengan Apa itu namanya Pengunci Penguncinya ini jadi berbeda-beda sekali sahabat ya Tergantung dari Noken as Bawaan yang seperti ini Ataupun yang lainnya sahabat Ini kalau ini Tipenya ini 1108 sahabat ya Ini asli dari bawaan pabrik sahabat ya Yang kemarin ini adalah Punya desel saya yang ini Dan saya sudah Ganti dengan yang baru yang Sama dengan yang ini Apabila sahabat mau mengganti Noken as Usahakan Yang bekas itu harus selalu dibawaan Dan nanti harus diukur Supaya sama persis sahabat ya Supaya nanti untuk penguncinya ini juga Sama seperti yang Sebelumnya dipasang Terima kasih Atas perhatian sahabat Rizwanji semuanya Apabila sahabat menyukai video ini Jangan lupa di like Komentar Dan subscribe sahabat ya Jika ada salah kata dalam pengucapan Maupun dalam penyampaian Ataupun pengambilan video yang kurang berkenan Saya minta maaf yang sebesar-besarnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rizwanji channel Ayo semangat berkarya Ya luru selamat menikmati